Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya luman saat ini saya berada di lampu merah Kaligarang ya yang ke sana ke arah Pamul Arsih depan sini adalah pertigaan yang ke kiri ke arah Tugumuda yang ke kanan ke arah Solo kita akan menuju ke kala ke arah Solo ya menun dan di kesempatan sore hari ini saya akan coba review perjalanan ya dari sini menuju ke stadion jati diri Semarang Oke dan kebetulan sekali di hari ini sebenarnya ada pertandingan antara PSIS Semarang dengan Persita Tangerang akan tetapi pertandingan di laksanakan di stadion Maguharjo Sleman Yogyakarta ya dan stadion jati diri untuk saat ini diposongkan ya atau tidak dipakai untuk pertandingan PSIS Semarang Oke dan pertandingan sore ini antara PSIS Semarang dengan Persita Tangerang juga berlangsung tanpa penonton ya agak susah sekarang cari konten bola ya jadi saya sementara kontennya motovlog aja deh yang selalu ada setiap saat kalau saya khusus konten bola kayaknya agak susah ini sudah susah biayanya mahal ya hahaha seperti itu Oke eh saat ini saya berada di jalan apa ini ya saya agak lupa ini jalan Esparman kalau nggak salah ya dan saya nggak salah Oke saat eh sambil lihat ya di samping kanan kiri jalan seingat saya ini jalan Esparman ya jalan dari arah rumah sakit dokter karyadi menuju ke eh eh atas ya oke akan percepat saja ini tanjakan ya belum ada petunjuk nama jalan ya oke ini eh kok di kanan kanan kiri tidak ada ya yang menunjukkan nama jalannya oke haltebis gajah mungkur kecamatan gajah mungkur ya nama jalannya apa sih kok lupa saya Oh ya jalan Legend Esparman ya betul sudah ada petunjuk jalan oke dan eh hari ini sebenarnya saya ingin liputan kunjungan Presiden Joko ya ke Semarang eh tadi adalah peresmian tol ya di sana di sayung demak sayung cuman saya tadi agak bingung ya mau liputan dimana gitu ya kalau mau ke sana ke sayung juga mungkin untuk kendaraan sepeda motor kayak semuanya saya masuk ke lokasi dan saya tidak bisa bayangkan seperti apa sih ya medanya saya jadi agak bingung tadi terus tadi saya coba live di mana tadi jalan arterios darso maksud saya mungkin lewat situ ya ternyata tidak ya kacau atau mungkin tadi masuknya dari ini ya dari kali banteng mungkin ya di pintu yang sebelah selatan kemungkinan juga dari esitol krabjak langsung ke pintu masuk yang bagian selatan di kali banteng itu mungkin ya maksudnya Hai karena saya kurang kekurangan informasi ya tidak punya akses informasi mengenai rute perjalanan dari kunjungan Pak Presiden ya oke eh saat ini kita masih berada di jalan menanti eh eh sekarang jalan 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 Sultan Agung ya betul kita sudah berada di jalan Sultan Agung hotel Green its suasana sore hari ini cukup rame ya di sore hari ini ini mungkin pas barengan kebaran orang pulang kerja jadi agak rame ini Hai dan saat ini pukul 16 lebih 30 menit dan setengah lima sore mungkin nanti rame nya jam limanan nanti lebih rame lagi biasanya macet disini mungkin ya oke dan di depan sana kita akan belok ke kanan ya menurut arah stadion jati diri Semarang saya pengen review suasana di dalam stadion ya di dalam ini area stadionnya bukan di Hai maksud saya di dalam pagar area stadion atau gur jati diri ya nggak bisa masuk kalau ke dalam stadionnya oke di depan situ kita akan belok ke kanan hanya masih nyampe waktunya kita percepat saja Bismillahirrahmanirrahim ya Oh sudah kuning nggak nyampe waktunya merah sekarang Oke kita tunggu sampai hijau ya Oke kita belok kanan ya Bismillahirrahmanirrahim ke jalan Hai pd-jalan Semeru Raya oke ini jalan menuju ke stadion jati diri Semarang ya dari arah utara atau dari arah kota dan masuknya di pintu bagian timur atau pintu Semeru terkenalnya seperti itu ya dan kalau nanti diperkenankan saya akan coba review masuk ya karena sudah agak lama saya tidak masuk ke stadion dan terakhir itu masih tahap pengerjaan ya di sana belum selesai 100% masih ada pekerjaan ke taman kayaknya ya kemarin dan terakhir saya kesana kita pas pertandingan PSIS dengan apa itu Dewa United ya sudah agak lama mungkin hampir satu bulan ya oke kita akan coba review ya setelah satu bulan kita tinggalkan atau saya tidak kesana seperti apa perubahannya mungkin perubahan-perubahan kecil ya karena pekerjaan yang tidak kelihatan kayaknya kalau kerjaan taman itu kerjaan finishing itu lama tapi tidak kelihatan oh ada Miku juga di sini ini ice cream yang lagi viral ini dimana-mana ada cukup rame ini kemarin di Ungaran juga ada di Salatiga juga ada bismillahirrahmanirrahim oke kita akan belok ke kanan ya bukan ke arah stadion jati diri kalau lurus kesana ke jalan Teh Kumar awal Oke hai 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 misalkan coba masuk ke seputaran stadion ya dongan boleh kayaknya sih boleh selamat menikmati